Balita 4 bulan menjadi peserta wisudawan Universitas Andi Jema Palopo Senin 8 Agustus 2022. Dia ialah Kimberli Batari Fadila Resa. Dalam prosesi wisuda itu, Balita Kimberli menggantikan ibunya Citra Fadila Arsyad yang telah tiada. Citra meninggal saat melahirkan Kimberli pada Maret 2022. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andi Jema Palopo, Nurjana mengatakan almarhumah masih sempat mengikuti ujian tutup pada Februari 2022 lalu. Saat itu Citra memang sedang hamil besar. Tak hanya itu, ayah Kimberli saat ditahan di Polres Wajo atas kasus kecelakaan lalu lintas. Jadi kehadiran Kimberli pada acara wisuda unanda itu juga mewakili ayahnya yang harusnya juga mengikuti prosesi wisuda. Pada saat wisuda tersebut, Kimberli digendong oleh neneknya yang merupakan ibu dari Citra Fadila Arsyad. Para wisudawan dan para tamu tak dapat membendung air mata mereka kalau Balita Kimberli naik ke panggung. Tak terasa air mata mereka tumpah melihat bayi sekecil Kimberli harus menerima nasib ditinggal sang ibu dan ayah yang mendekam di balik jeruji besi. Air mata semakin deras tumpah saat rektur unanda Palopo, Anas Boceng memindahkan tali toga Kimberli. Sang nenek juga tak bisa menahan bulir-bulir bening di balik pelupuk matanya. Tanpa sadar, dalam hati para undangan berdoa agar Kimberli diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-harinya. Nurjana berkisah, Citra merupakan mahasiswi yang ramah. Selain itu, wanita asal Bajo, Kabupaten Luw itu juga seorang wanita yang cerdas dan muda bergaul. Sementara itu, ayah Kimberli, Reza, mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu di siwah Kabupaten Wajo. Mobil bak terbuka yang dikendalai menabrak seorang dan meninggal dunia. Saat ini, dia sedang menjalani proses hukum di Polres Wajo. Dari kota Palopo, Rizky Ramadhani melaporkan. Bahkan dengan rela ketenangan pokusi.